Apa itu Grandmaster? Itu adalah ranah menerobos kehampaan dan memasuki ranah pemulihan introspektif. Yang disebut dewa bukanlah dewa atau dewa seperti Tuhan, Malaikat, Sanshing, atau Buddha. Sebaliknya, mereka merujuk pada banyak titik akupuntur di tubuh. Titik akupuntur ini mengendalikan hidup dan mati manusia. Mereka seperti dewa. Beberapa titik akupuntur bisa membunuh manusia dengan tusukan ringan. Beberapa bisa menyembuhkan penyakit dan memperkuat kekebalan seseorang. Ada yang bisa meningkatkan kecepatan reaksi seseorang dan seterusnya. Bisa dibayangkan betapa pentingnya titik akupuntur bagi manusia. Setelah mencapai alam Grandmaster, energi mental seseorang telah meningkat pesat. Seseorang dapat melihat detailnya dan dengan jelas merasakan setiap titik akupuntur di tubuhnya. Meskipun seseorang harus membersihkan 9 titik akupuntur di ranah prajurit bela diri, itu adalah titik akupuntur yang paling mudah untuk dirasakan. Faktanya, masih ada 108 titik akupuntur penting di tubuh seseorang yang belum bisa dirasakan. Hanya ketika seseorang mencapai alam Grandmaster dan memadatkan energi astral barulah seseorang dapat merasakan titik akupuntur ini dengan jelas. Ada 9 level di ranah Grandmaster, dan setiap level lebih kuat dari sebelumnya. Hanya dengan membersihkan 108 titik akupuntur di tubuh seseorang dan mengendalikan tubuhnya sepenuhnya, seseorang dapat mencapai puncak alam Grandmaster. Hanya dengan begitu seseorang mempunyai kesempatan untuk melangkah ke alam raja. Apakah ini ranah Grandmaster? Siaping merasakan bahwa setelah menyelesaikan satu titik akupuntur dan maju ke ranah Grandmaster, seluruh dunia tampaknya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Energi mentalnya berkembang pesat. Dalam radius 10 km, dia dapat dengan jelas merasakan energi mentalnya meningkat dua kali lipat. Jika dia mengedarkan Epic of Heaven sekarang, segala sesuatu dalam radius 1 km akan terpengaruh. Kekuatan yang sangat kuat, siaping mengepalkan tangannya, seolah-olah tekanan ringan saja bisa menyebabkan udara meledak. Kekuatan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Energi asal sejati yang sangat besar di tubuhnya diubah oleh tungku matahari dan dengan cepat terkondensasi menjadi energi astral. Itu melonjak ke titik akupuntur yang baru dibuka ini, menyebabkan suara gemuruh terdengar. Titik akupuntur ini sangat besar. Meskipun lebih kecil dari Laut Kidantian, jumlah energi astral yang dikandungnya jauh lebih banyak daripada meridian. Itu seperti sebuah danau. Semua energi astral melonjak ke titik akupuntur ini. Di bawah peredaran seni abadi yang murni, tampaknya ia mengalami perubahan yang tak terbayangkan, perlahan-lahan mengembun menjadi gambar gagak emas neraka. Seolah-olah ada gagak emas neraka yang bersemayam di titik akupuntur ini. Dia sangat terkejut. Jika dia bisa membuka 108 titik akupuntur, bukankah dia akan memiliki 108 gagak emas neraka di tubuhnya? Pada saat itu, akan menjadi seberapa kuat dia? Dong! Dia memukul dengan ringan. Sepanjang perjalanan, serangkaian ledakan udara terjadi, dan energi tinju mengembun menjadi suatu saat. Ratusan meter jauhnya, sebongkah batu meledak dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Grandmaster memang kuat. Meskipun Xiaoping sudah memiliki energi astral sebelumnya, dia hanyalah seorang master bela diri pada saat itu. Mengontrol energi astral seperti anak kecil yang bermain pisau. Dia sangat asing dengan hal itu dan tidak memiliki kekuatan yang cukup. Tapi sekarang dia telah mencapai ranah Zhongxi, energi mentalnya telah meningkat secara signifikan. Karena itu, sangat mudah baginya untuk mengontrol kekuatan stellar energy miliknya. Dengan pukulan di udara, semua kekuatan di tubuh Xiaocan meledak, merobek udara dan mengubahnya menjadi stellar energy. Kekuatan semacam ini jauh lebih kuat daripada seorang master bela diri. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Hanya dengan kekuatan energi bumi dia bisa menahan rudal dan menghancurkan gedung pencakar langit dengan tangan kosong. Terlebih lagi, ketika dia mencapai alam Zhongxi, dia memiliki kendali sempurna atas tubuhnya. Dengan sebuah pukulan, dia bisa mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Jika dia adalah seorang master bela diri, dia hanya bisa mengerahkan sebagian dari kekuatan tubuhnya. Oleh karena itu, energi tinju alam Zhongxi jauh lebih destruktif, meskipun melawan kekuatan yang sama. Hah! Pada saat ini, ketika Xiaoping mencapai ranah Zhongxi, dia juga merasakan sel gagak emas neraka di tubuhnya sepertinya tidak tersegel dan terintegrasi sepenuhnya ke dalam tubuhnya. 1, 2, 10, 20, 30, 50, 70, 99. Pada akhirnya, dia telah membangunkan 100 sel gagak emas neraka. Ketika dia membangunkan 100 sel gagak emas neraka, kekuatan Xiaoping meningkat pesat. Otot dan tulangnya semakin ditempa dan diperkuat. Bahkan energi astralnya telah dimurnikan. Pada saat yang sama, dia merasakan kekuatan luar biasa keluar dari tubuhnya. Ketika dia membangunkan 100 sel gagak emas neraka, kemampuan khusus lain dari gagak emas neraka lahir di tubuhnya. Perasaan ini. Xiaoping tiba-tiba merasa punggungnya sangat gatal, seolah ada sesuatu yang akan tumbuh. Dari dalam tulang punggungnya, energi golden crow yang misterius merembes keluar. Gemuru gelombang-gelombang. Setelah beberapa napas, sepasang sayap kokoh tiba-tiba tumbuh dari punggungnya. Sayapnya sepertinya terbuat dari api, dan setiap bulunya adalah inti matahari yang paling murni. Dengan kepakan ringan, dia sepertinya bisa dengan mudah mengendalikan kekuatan api di dunia. Selama dia menginginkannya, dia bisa membuat api besar. Bahkan hujan deras pun tidak mampu memadamkannya. Perasaan yang sangat ringan, Xiaoping merasa tubuhnya sangat rileks. Aliran udara yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuhnya, seolah-olah dia telah menjadi favorit dunia. Seolah-olah sepasang sayap ini adalah penguasa angin. Semua arus udara di dunia berada di bawah kendali sepasang sayap ini. Xiaoping merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi malaikat saat ini, dengan kekuatan untuk terbang. Dengan kepakan sayapnya yang ringan, dia bisa terbang tinggi ke angkasa dan terbang bebas. Kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatan pesawat. Rock yang legendaris bisa terbang sejauh 90 ribu mil ke angkasa dengan kepakan sayapnya. Gagak emas neraka adalah binatang suci yang bahkan lebih kuat dari rock. Sayapnya berisi segala jenis kekuatan. Ketika garis keturunannya mencapai tingkat yang tinggi, ia bahkan bisa melarikan diri ke dalam kehampaan dan menjelajahi alam semesta. Sepasang sayap ini tampaknya lebih kuat daripada rock steps. Energi spiritual Xiaoping mengalir ke tubuhnya. Ia merasa seolah-olah sepasang sayap ini sudah ada di tubuhnya sejak ia masih kecil. Dia bisa bergerak bebas tanpa hambatan apapun. Dia mengepakkan sayapnya secara alami saat dia bernapas. Harus dikatakan bahwa meskipun menggunakan rock steps juga dapat memadatkan energi bumi dan membentuk sepasang sayap, itu tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan terbang naluriah semacam ini. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Rasanya seperti berenang. Betapapun pandainya manusia berenang, bagaimana ia bisa dibandingkan dengan ikan terbang yang hidup di laut. Itu adalah kecepatan yang tidak bisa dikejar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Xiaoping mengepakkan sayapnya dan langsung menghilang. Dia bergerak maju mundur. Segera, puluhan Xiaoping muncul di udara. Mereka begitu cepat sehingga meninggalkan bayangan. Yang lebih menakutkan adalah ketika dia bergerak, udara di sekitarnya tidak mengeluarkan suara apapun. Seolah-olah dia telah menyatu dengan arus udara di dunia dan menjadikannya miliknya. 712 Saat Xiaoping sedang mengedarkan seni abadi yang murni, terus-menerus mengkonsolidasikan kultivasinya dan mengendalikan kekuatannya yang meroket, dia tiba-tiba merasakan sedikit jantung berdebar. Gemuru gelombang-gelombang. Awan gelap berkumpul di langit, dan kekuatan petir yang samar mulai muncul. Seolah-olah ada keberadaan dalam kegelapan sedang menatapnya, menyelimuti radius puluhan mil. Aura menakutkan meresap kesekeliling, menstimulasi setiap sel di tubuhnya. Indra ke-6nya memberitahunya tentang ancaman yang mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini kesengsaraan petir? Petik 2 Xiaoping terkejut. Dia ingat bahwa ketika dia pertama kali mengintegrasikan garis keturunan gagak emas neraka, dia mengalami kesengsaraan petir yang mengejutkan. Satu sambaran petir bisa langsung meratakan gunung kecil. Jika bukan karena sistem pertahanan Universitas Yan Huang, dia akan hancur berkeping-keping. Sekarang dia telah membangunkan 100 sel gagak emas neraka, sepertinya hal itu telah memicu tabu di surga. Kesengsaraan petir datang untuk membunuh monster yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Xiaoping merasakan kekuatan petir muncul di langit. Meskipun tidak seseram yang pertama kali, dia memperkirakan ada sembilan kesengsaraan petir, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Di bawah pemboman, bahkan seorang Grandmaster biasa pun akan terbunuh, bahkan tidak meninggalkan satu mayat pun. Namun saat ini, kemalangan tidak pernah datang sendirian. Sistem mengatakan, Tuan Rumah, harap dicatat bahwa avatar binatang pemakan jiwa telah berhasil dipadatkan dan keluar dari makam Iblis Surgawi. Ia bahkan memiliki kekuatan untuk mengendalikan Iblis. Ketika saatnya tiba, ia mungkin akan mengirim pasukan untuk membunuh Tuan Rumah. Itu mengingatkan Xiaoping. Apa? Mata Xiaoping menyipit. Saat hujan, airnya mengalir. Dibunuh oleh kesengsaraan petir sudah merupakan sesuatu yang perlu ditangani dengan kekuatan penuh. Sekarang, dia dikejar oleh binatang Iblis yang menakutkan. Ini hanya diserang dari depan dan belakang. Jika dia terbunuh oleh binatang pemakan jiwa saat menjalani kesengsaraan, dia akan berada dalam masalah. Skenario terburuknya adalah jika dia bertemu dengan binatang pemakan jiwa ketika dia baru saja mengalami kesengsaraan dan kelelahan. Saat itu, dia akan seperti ikan di talenan, disembeli sesuka hati oleh pihak lain. Tidak, itu tidak benar. Xiaoping langsung tertawa. Binatang pemakan jiwa itu sedang mengejar kita pada saat yang tepat. Mungkin aku bisa menggunakan binatang bodoh itu untuk melawan kesengsaraan petir dan meminta bantuannya. Sekarang, dia merasa waktunya tepat. Dengan bantuan binatang pemakan jiwa, dia memperkirakan bahwa kekuatan kesengsaraan petir akan berkurang banyak, dan dia akan dapat dengan mudah melewati krisis fatal ini. Binatang pemakan jiwa itu mungkin juga tidak ingin membantunya, tapi itu bukan keputusannya. Suara mendesing. Dengan pemikiran ini, Xiaoping mengendalikan sayap gagak emas dan terbang di udara seperti gagak emas. Dalam waktu beberapa saat, dia telah meninggalkan lembah. Segera, dia merasakan masa gelap Ivelki datang dari jauh. Awan gelap menutupi langit, menutupi matahari, seolah-olah ada banyak iblis jahat yang terbang di langit. Meskipun iblis di dalam makam setan langit tidak bisa keluar, ada banyak iblis di luar. Sebaliknya, binatang pemakan jiwa hanya perlu menggunakan sedikit kekuatannya sendiri untuk mengendalikan pasukan iblis jahat. Jumlahnya ada 100 ribu, itu seperti raja iblis jahat, dikelilingi oleh bintang dan bulan. Memimpin pasukan, ia menyerang Xiaoping. Meskipun ia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, tidak perlu mengambil risiko membunuh musuh secara pribadi jika ia dapat menggunakan pasukannya untuk mengalahkan musuh. Ini adalah pengalaman berharga yang diperolehnya selama puluhan ribu tahun. Bertarung sendirian dan kalah jumlah adalah perilaku yang kejam. Orang pintar harus mengeroyok dan mengalahkan musuh dengan keunggulan absolut. Itu binatang pemakan jiwa. Xiaoping terbang di udara, menghadap pasukan Sol de Fouring Beast. Dia segera melihat binatang terbang besar di tengah-tengah iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya. Tingginya 4 hingga 5 meter. Tubuhnya hitam pekat, dan tampak seperti singa. Ia memiliki taring dan cakar, dan sepasang sayap hitam tumbuh dari punggungnya. Sisiknya berbeda-beda, dan matanya seperti lubang hitam, seolah mampu melahap jiwa makhluk hidup. Meski berada di tengah-tengah iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya, ia masih memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Ini adalah penguasa absolut dari iblis jahat, sebuah eksistensi yang berdiri di puncak makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Itu dikenal sebagai bencana alam semesta. Meskipun itu hanya sebuah avatar, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Manusia, kamu berani muncul di hadapanku. Binatang pemakan jiwa sedikit terkejut. Awalnya ia mengira harus mengejar siaping untuk waktu yang lama. Siaping bersembunyi di mana-mana, hidup dalam ketakutan. Ia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menikmati kegembiraan bermain-main dengan mangsanya dan melampiaskan kebenciannya selama 10 ribu tahun. Tapi tidak pernah menyangka bahwa saat ia meninggalkan makam iblis surgawi, anak ini akan muncul di hadapannya secara terbuka. Aku tidak berani tampil di hadapanmu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya seekor anjing yang hilang. Siaping memandang binatang pemakan jiwa dengan acuh tak acuh. Membunuhmu seperti membunuh seekor anjing. Petik 2 Dia mengepalkan tinjunya dan berdiri di udara, tubuhnya memancarkan aura seorang Grandmaster. Arogan. Mendengar ini, binatang pemakan jiwa langsung marah. Aku, binatang pemakan jiwa, telah dipandang rendah oleh orang lain. Apakah menurutmu aku telah kehilangan semua kemampuanku setelah disegel selama puluhan ribu tahun? Dulu ketika aku mendominasi alam semesta, nenek moyangmu masih seorang iblis. Beraninya bocah nakal sepertimu membentakku. Percaya atau tidak, aku bahkan tidak perlu melakukan apapun. Hanya bawahanku ini yang bisa menghancurkanmu sampai mati. Ia tidak mampu menahan amarahnya. Sebagai binatang pemakan jiwa yang terkenal, ia telah menghancurkan banyak nyawa. Saat itu, Raja Iblis Ras Iblis yang tak terhitung jumlahnya telah dibunuh olehnya dan menjadi makanan di perutnya. Dan di matanya, manusia ini hanyalah sebuah titik kecil, bahkan bukan camilan. Tapi dia benar-benar berani mengatakan bahwa membunuhnya, binatang pemakan jiwa, seperti membunuh seekor anjing. Apakah Beasteris Jingan ini berpikir bahwa setelah disegel, dia tidak akan memiliki keterampilan lagi? Apakah menurutnya burung Phoenix yang jatuh lebih rendah daripada ayam? Bahwa harimau yang jatuh akan diganggu oleh seekor anjing? Hancurkan aku sampai mati. Saya bisa menghapus banyak sampah dengan lambayan tangan saya. Siaping memandang pasukan seratus ribu setan dengan jijik. Seolah-olah mereka bukan ahli, melainkan hanya kentang goreng. Kamu bisa memusnahkan mereka dengan lambayan tanganmu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan memusnahkannya. Pergi, bunuh manusia ini dan kuliti dia. Binatang pemakan jiwa menjadi marah. Ia tidak bisa mentolerir manusia ini bahkan sedetik pun. Ia belum pernah melihat makhluk yang lebih sombong darinya. Bocah ini adalah yang pertama. Dia berani menjadi begitu mendominasi dan sombong di depan sol devoring beast yang terkenal. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa binatang pemakan jiwa tidak mudah marah? Ia tuan. Pergilah, bunuh manusia ini. Seekor anjing berani menggonggong pada tuannya. Ajari dia apa itu sopan santun. Pasukan seratus ribu iblis mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi. Aura mereka seperti naga saat mereka menyerang ke depan. Kekuatan semacam ini cukup untuk menghancurkan kota besar dan menyebabkan bencana alam. Mereka di sini. 713. Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Binatang pemakan jiwa terkejut. Ia segera merasakan perubahan besar di dunia. Ia mendonga dan menemukan bahwa langit tertutup awan gelap. Awan gelap tak berujung bergulung, seolah naga raksasa sedang terbalik. Di kedalaman kehampaan, sebuah lubang hitam besar muncul. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya bergulir di lubang hitam, seolah-olah dewa petir tinggal di kedalaman lubang hitam, bergemuruh. Dari lubang hitam ini, aura yang membuat jantung makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berdebar terpancar. Pasukan iblis berkekuatan seratus ribu orang jelas merasakan aura mengejutkan ini juga. Masing-masing dari mereka ketakutan, seolah-olah baru saja menghadapi musibah. Inilah kekuatan surga yang tak tertandingi. Sial. Binatang pemakan jiwa segera mengenali benda apa itu dan mengutuk, ini hukuman surgawi. Apa yang terjadi? Mengapa hukuman surgawi ada di tempat ini? Orang bodoh mana yang memicu hukuman surgawi? Apakah dia ingin mati? Petik 2. Tidak masalah jika kamu mati, tapi jangan merugikan orang lain dan dirimu sendiri. Itu sangat menakutkan. Tidak ada yang tahu lebih baik dari itu betapa mengerikannya hukuman surgawi. Setelah ia menghadapi hukuman surgawi, bahkan jika itu adalah binatang ilahi, ia masih memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Beberapa anggota klan binatang pemakan jiwa telah menghadapi hukuman surgawi dan disambar sampai mati oleh petir dari surga ke-9. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Masalahnya, ia telah melakukan banyak perbuatan jahat, membunuh manusia seperti lalat, dan melahap planet satu demi satu. Namun, ia belum pernah menemui hukuman surgawi. Karena bagi alam semesta, matinya kehidupan adalah hal yang sangat lumrah. Setiap hari, banyak sekali nyawa yang hilang di alam semesta. Jumlah nyawa yang dibunuh oleh Soul Devoring Beast hanyalah setetes air dalam ember. Hanya jika ia telah melakukan sesuatu yang melanggar tabu alam semesta barulah ia akan menghadapi hukuman surgawi. Sederhananya, bahkan binatang pemakan jiwa tidak memenuhi syarat untuk menghadapi hukuman surgawi. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mengapa hal ini terjadi sekarang? The Soul Devoring Beast saat ini dalam keadaan tercengang. Meskipun telah disegel oleh seseorang selama puluhan ribu tahun, ia tidak pernah merasa takut. Tapi sekarang, ia takut, karena hukuman surgawi ini benar-benar bisa merenggut nyawanya. Tidak, itu tidak benar. Hukuman surgawi ini tidak lahir tanpa alasan. Pasti ada yang memicunya. Binatang pemakan jiwa tiba-tiba menatap siaping. Ia merasakan aura kesengsaraan petir sepertinya menargetkan manusia ini. Ia langsung berteriak, jadi begitu. Kau lah yang membawa hukuman Tuhan. Sial, apa yang telah kamu lakukan hingga Tuhan menghukumu? Binatang pemakan jiwa sangat terkejut karena ia telah memusnahkan iblis yang tak terhitung jumlahnya di alam awan dan membunuh ratusan miliar nyawa, namun ia tidak menjadi sasaran hukuman surgawi. Namun, manusia ini sebenarnya menjadi sasaran hukuman surgawi. Hal tabu macam apa ini? Ia bahkan tidak dapat membayangkan hal seperti itu dan tidak dapat memahaminya. Itu bukan urusanmu. Bukannya ini bukan hukuman surgawi, hanya saja aku telah memanggil petir ilahi untuk menyingkirkan pelaku kejahatan sepertimu, untuk menyingkirkan kejahatan demi rakyat, dan untuk mengembalikan kedamaian. Kepada dunia. Wajah siaping penuh kebenaran. Begitu dia selesai berbicara, siluetnya berkedip-kedip saat dia mengendalikan sayap gagak emas dan menyerang pasukan iblis seperti burung. Di mata para penonton, dia jelas-jelas sedang mendekati kematian. Ini adalah serangan bunuh diri. Enyahlah. Enyahlah segera. Jangan merugikan orang lain dan dirimu sendiri di sini. Wajah binatang pemakan jiwa berubah menjadi hijau. Dapat terlihat bahwa manusia ini entah bagaimana telah menyinggung hukuman surgawi dan menarik petir hukuman surgawi. Dia pasti sudah mati. Namun sebelum meninggal, bajingan ini ingin mencari seseorang untuk dijadikan kambing hitamnya. Jelas sekali dia memperhatikan mereka. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada binatang pemakan jiwa betapa mengerikannya petir hukuman surgawi. Jika ada yang berani mengganggunya di dekatnya, mereka akan segera membuat marah surga dan meningkatkan kekuatan petir hukuman surgawi. Saat itu pasti akan membawa bencana bagi kolam ikan. Bahkan mereka akan menjadi sasaran hukuman surgawi dan dibunuh seketika. Tapi mengapa siaping peduli dengan kata-kata binatang pemakan jiwa. Dia menarik petir hukuman surgawi untuk membunuh kelompok iblis dan binatang pemakan jiwa ini pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, ketika dia mendengar kata-kata binatang pemakan jiwa, dia mempercepat dan bergegas menuju pasukan iblis dengan panik. Gemuru gelombang, gelombang, gelombang. Pada saat ini, gelombang suara berdesir di langit, seolah Dewa Guntur sedang marah. Cincin gelombang suara mengembun menjadi substansi dan menyebar ke segala arah, menyebabkan rasa sakit digendang telinga semua makhluk hidup. Suara Guntur bahkan memiliki kekuatan untuk menghancurkan segala kejahatan. Ketika iblis mendengar suara ini, mereka langsung merasa kepala mereka seperti dipukul dengan palu. Mereka pusing dan menangis kesakitan. Bam-bam-bam. Dalam sekejap, gelombang pertama petir hukuman surgawi jatuh dari langit. Ada ribuan sambaran petir berwarna ungu yang seolah menerangi langit yang gelap. Baut petir ini awalnya ditargetkan pada siaping. Tapi dengan sayap golden crow, kecepatan siaping sangat cepat dan gerak kakinya sangat indah. Dia bersembunyi di antara pasukan iblis. Oleh karena itu, pasukan iblis menjadi bantalan daging siaping. Segera, kelompok iblis itu tertangkap basah dan disambar petir ungu di langit. Kekuatan petir menutupi seluruh area dan semua iblis terpengaruh. Kekuatan petir itu sendiri adalah kekuatan yang ekstrim dan merupakan musuh bebuyutan banyak makhluk tipe yin. Petir hukuman surgawi adalah petir dari semua petir dan mengandung kekuatan penghancur yang ekstrim. Oleh karena itu, ketika petir ungu mendarat di iblis, itu menyebabkan kerusakan besar. Mereka hancur berkeping-keping dan lenyap dari dunia. Mereka bahkan tidak sempat berteriak. Hanya dengan satu serangan, ribuan setan menghilang dari dunia. Itu sangat menakutkan. Seperti yang diharapkan dari petir hukuman surgawi. Benar-benar menakutkan. Siaping berkedip dan mendecakan lidahnya karena kagum. Petir ungu tidak lebih lemah dari meriam laser pesawat ruang angkasa. Bahkan seorang Grandmaster akan terluka parah atau bahkan terbunuh jika menerimanya. JALANG Binatang pemakan jiwa sangat marah. Ia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengendalikan begitu banyak iblis, tetapi sekarang mereka mati dengan cara yang tidak berguna. Ribuan setan menghilang dalam sekejap. Cepat pergi. Jika kamu terus tinggal di sini, aku pasti akan membunuhmu. Binatang yang melahap jiwa itu meraung dan mengancam Siaping. BODOH! Siaping memandang binatang yang melahap jiwa dengan jijik. Dia akan mendekati kematian jika dia pergi. Dengan begitu banyak umpan meriam yang membantunya menahan petir, bagaimana dia bisa tega pergi? Bukan saja dia tidak pergi, tapi dia juga bergabung dengan pasukan iblis, membuat petir semakin ganas. Bang-bang-bang! Gelombang kedua petir kesusahan surgawi juga langsung turun. Kali ini, kekuatannya dua kali lebih kuat dari sebelumnya, dan jumlah sambaran petir juga meningkat. Ribuan sambaran petir turun, seperti rentetan misil. Mereka meraung dan membombardir setan di sekitar Siaping. Ah! Sekelompok setan mengeluarkan jeritan nyaring. Ini hanyalah bencana yang tidak patut terjadi. Mereka awalnya ingin menyiksa dan membunuh manusia dengan mudah, namun siapa sangka mereka akan menemui bencana seperti itu. Mereka disambar petir umus satu per satu. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Kekuatan petir yang mengerikan menghancurkan tubuh mereka dan mengubahnya menjadi abu dalam beberapa tarikan nafas. 714 Kita tidak bisa mendekati manusia ini. Manusia ini hanyalah sebuah kutukan, sebuah momok. Dia mencoba menyeret kita bersamanya. Jangan mati bersamanya. Banyak iblis yang berteriak ngeri. Mereka juga tahu siapa pelakunya. Kemanapun Siaping pergi, akan ada badai darah dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Area yang diselimuti oleh petir telah dibersihkan sepenuhnya. Kelompok iblis telah menjadi abu. Mereka bahkan tidak meninggalkan kata-kata terakhirnya. Mereka meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan. Mereka segera ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Tapi itu tidak ada gunanya. Siaping mengepakkan sayapnya dan segera mengejarnya. Dia menggunakan iblis-iblis ini sebagai payung pelindung dan menggunakannya untuk memblokir kesengsaraan petir untuknya. Bang-bang-bang. Sambaran petir menyambar, dan roh-roh jahat lari ke segala arah seperti burung-burung yang ketakutan dan anjing-anjing liar. Roh jahat manapun yang dekat dengan Siaping akan dibunuh oleh petir tanpa kecuali. Pada saat ini, banyak manusia dan iblis keluar dari pintu masuk makam setan langit. Di antaranya adalah Ravan of Miss Fortunae, Raksasa Bermata Tiga, Tu Linglong, dan iblis lainnya. Selain mereka, ada juga Lu Chow, Feng Qudao, dan manusia elit lainnya. Saat mereka keluar, mereka langsung ketakutan. Langit dipenuhi iblis, menghalangi sinar matahari. Mereka begitu ketakutan hingga mengira mereka telah disergap oleh iblis. Namun setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Kelompok iblis sepertinya tidak mengincar mereka, tapi manusia. Dan manusia ini tidak lain adalah Siaping. Harus dikatakan bahwa mereka akan mengenali orang ini bahkan jika dia menjadi abu. Dia benar-benar tidak mati. Ravan of Miss Fortunae dan iblis lainnya saling bertukar pandang dan memahami niat satu sama lain. Ledakan yang menggemparkan bumi memang gagal membunuh manusia ini. Dia masih hidup dan bersemangat. Haha, langit punya mata. Anak ini sebenarnya sedang dikejar oleh iblis. Takku sangka dia akan mengalami hari seperti itu. Ini adalah balasannya. Setan tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan ekspresi sombong. Pembalasan? Pantatku. Apakah kamu buta? Bagaimana dia diburu oleh iblis? Jelas dialah yang memburu iblis itu. Seorang siswa elit memandang iblis itu dengan jijik. Apa? Semua orang menoleh dan terkejut saat mengetahui bahwa Siaping Sheng sangat ganas. Menghadapi pasukan seratus ribu iblis, dia masih tidak takut dan benar-benar bergegas maju seperti harimau mengejar kawanan domba. Jelas ada seratus ribu iblis jahat, tapi saat ini, mereka semua ketakutan. Mereka ketakutan dan lari ke kejauhan. Siaping mengejar mereka seperti dewa perang. Pada saat yang sama, sambaran petir jatuh dari langit dari waktu ke waktu. Semua roh jahat di sekitar Siaping terkejut sampai mati dan berubah menjadi abu, menghilang dari dunia ini. F. Cek. Apa yang terjadi? Apakah manusia ini menentang surga? Petik 2. Dia benar-benar mengendalikan kekuatan petir untuk mengejar pasukan seratus ribu iblis jahat. Bagaimana dia melakukannya? Dia pasti memakai narkoba. Pertanyaannya adalah, obat apa yang diminum manusia ini hingga membuatnya begitu kuat? Dia sangat kuat hingga dia benar-benar berantakan. Dia bisa dibilang seperti dewa petir. Roh-roh jahat yang ganas itu dikejar olehnya seperti anjing liar, hidup dalam keadaan panik terus-menerus. Dia terlalu hebat. Sekelompok setan sangat ketakutan hingga bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Jika manusia ini begitu ganas, bukankah dia akan mampu membunuh mereka semua sendirian? Dia bahkan tidak bisa bernapas. Mereka sekarang sepenuhnya diyakinkan oleh manusia ini. Jika mereka tahu bocah ini memiliki kekuatan seperti itu, mereka tidak akan berani memprovokasi dia. Sebaliknya, mereka lari. Mereka tidak akan berani memprovokasi dia meskipun mereka dipukuli sampai mati. Feng Qudao dan yang lainnya terdiam. Mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tindakan siaping berada di luar imajinasi mereka. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan mereka. Seseorang mengejar pasukan yang terdiri dari seratus ribu iblis jahat. Tidak ada seorang pun yang akan mempercayai hal seperti itu. Namun kini, hal itu terjadi tepat di depan mata mereka. Bahkan jika mereka ingin memalsukannya, itu tidak mungkin. Pada saat ini, siaping seperti harimau ganas, menyerang pasukan roh jahat. Dia seperti kutukan, membunuh sejumlah besar roh jahat saat dia masuk. Siapa yang memintanya menderita murka surga? Kilatan petir di langit menyambar sekelilingnya. Setiap roh jahat yang mendekatinya akan tersambar petir dan berubah menjadi abu. Manusia yang tidak tahu malu, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu. Roh jahat melolong sedih sebelum mati. Ada juga beberapa roh jahat yang memohon belas kasihan. Wajah mereka pucat karena ketakutan, tolong ampuni kami, jangan seret kami bersamamu. Bahkan lebih banyak roh jahat yang ketakutan. Mereka melarikan diri satu demi satu. Pasukan seratus ribu orang melarikan diri dalam kekacauan. Hanya dalam beberapa menit, lebih dari sepuluh ribu roh jahat berubah menjadi abu, mati di sambar petir hukuman surgawi. Bunuh dia, segera bunuh manusia ini. Selama kita membunuhnya, kita bisa menghentikan petir kesengsaraan surgawi. Melihat bawahannya mati sia-sia, mata binatang pemakan jiwa membelalak. Ia meraung dengan marah. Jika ini terus berlanjut, pasukannya yang terdiri dari seratus ribu roh jahat akan runtuh dan dimusnahkan sepenuhnya. Ia tidak tahan sama sekali. Ia berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi secara alami ia tahu bahwa petir kesengsaraan surgawi menargetkan sia-ping. Jika sia-ping mati, maka petir kesengsaraan surgawi tidak akan memiliki target dan secara alami akan menghilang. Ini adalah solusi soul devoring beast untuk selamanya. Jadi begitu, membunuh manusia ini bisa menghentikan petir kesengsaraan surgawi. Ide bagus. Semuanya, ayo serang bersama dan bunuh manusia ini. Cepat! Jika kita ingin hidup, kita harus membunuh manusia ini secepatnya. Semua roh jahat di sekitarnya berteriak. Hati mereka dipenuhi kebencian, dan tidak ada satupun dari mereka yang takut mati. Mereka menyerang sia-ping, ingin membunuh bencana super ini dalam sekejap. Kamu masih ingin membunuhku, lelucon yang luar biasa. Mungkin Anda masih belum mengetahui siapa sebenarnya Raja Langit itu. Sia-ping memandang roh-roh jahat ini dengan jijik. Sayap gagak emas di punggungnya memberinya kemampuan bawaan untuk mengendalikan arus udara. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang adalah putra langit. Bahkan burung iblis pun akan jauh lebih lambat darinya pada level yang sama. Roh-roh jahat ini ingin menghadapinya. Lelucon yang luar biasa. Terlebih lagi, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Selama dia menghindari serangan roh-roh jahat ini, petir hukuman surgawi secara alami akan membantunya membunuh mereka satu per satu. Faktanya, metode membunuh roh jahat ini sangat efisien. Satu sambaran petir pasti akan membunuh roh-roh jahat ini. Ini jauh lebih baik daripada melakukannya sendiri. Sekarang, dia sepenuhnya memperlakukan petir hukuman surgawi sebagai senjatanya sendiri, menggunakannya untuk membunuh roh jahat. Dia tidak terkalahkan. Wus! Sosok siaping berkedip dan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara. Dia mengepakkan sayapnya dan terus bergerak di antara roh-roh jahat ini. Tidak peduli bagaimana roh jahat ini menyerang, mereka tidak dapat melukai tubuhnya dan jatuh ke udara. Bahkan jika beberapa serangan beruntung dan mengenai tubuh siaping, serangan itu diblokir oleh teknik perlindungan tubuh Dark North dan dia tidak terluka. Beberapa menit kemudian, sekelompok roh jahat menderita banyak korban jiwa. Petir turun, dan 30 hingga 40 ribu roh jahat dibunuh oleh petir hukuman surgawi. Saat ini, lebih dari setengah dari 100 ribu roh jahat terbunuh atau terluka. 715 Dengan iblis-iblis ini menghalangi sebagian besar petir ungu, siaping hanya perlu memblokir sebagian saja. Kekuatan petir memasuki tubuhnya, berderak. Saat petir menyambar tubuhnya, dia seperti sedang memijatnya, melembutkan kulit, otot, dan tulangnya. Itu seperti palu yang memukul tubuhnya, memurnikan kotoran. Seketika, energi petir diserap dan dimakan oleh tungku surya. Energi agung mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya, berubah menjadi energi astral dalam jumlah besar yang memasuki titik akupuntur yang baru dibuka. Siaping bisa merasakan kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit. Energi astralnya meningkat pesat, dan setiap sel sepertinya memiliki sedikit energi petir yang tersimpan di dalamnya. Seolah-olah dia hendak mengendalikan kekuatan petir. Tapi saat dia menikmati penguatan petir kesengsaraan surgawi, iblis berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tidak, manusia ini hanyalah monster, monster. Jika kita terus tinggal di sini, hanya kematian yang menunggu kita. Lari, jika kita tidak lari, kita akan mati. Iblis sangat ketakutan. Mereka akhirnya menyadari bahwa jika mereka bertarung melawan manusia ini, tidak ada cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Mereka tidak bisa menyerangnya, tapi selama manusia ini mendekat, satu sambaran petir akan menyambar mereka, dan mereka pasti akan mati. Lawan tidak bisa mati tidak peduli bagaimana mereka menyerang, dan mereka tidak bisa memukulnya. Tapi jika mereka terkena sekali, mereka akan mati. Bagaimana mereka bisa melakukan pertempuran seperti itu? Faktanya, ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai pertarungan. Itu hanyalah pembantaian sepihak. Akhirnya, bahkan dengan kendali mental dari soul devoring beast, mereka tidak berdaya. Ketakutan mereka akan kematian membuat mereka unggul, dan mereka berhasil melepaskan diri dari kendali mental binatang pemakan jiwa. So, so, so. Iblis sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka melarikan diri ke segala arah. Pasukan seratus ribu iblis telah hancur total. Mereka digiring oleh siaping seperti sekawanan domba. Mereka melarikan diri dengan cepat, seolah berharap orang tua mereka memberi mereka lebih banyak kaki. Tetaplah, segera tinggedewa di sini. Apakah kalian semua ingin mati? Binatang pemakan jiwa merasa bingung dan jengkel. Ia tidak menyangka bahwa umpan meriam ini akan berani melawannya, meninggalkan tuannya dan melarikan diri. Ini pengkhianatan, ini pengkhianatan. Namun, tidak peduli seberapa besar binatang pemakan jiwa mengaum dan mengancam, ia tidak mampu membuat kelompok roh jahat itu tetap tinggal. Ketakutan mereka telah mencapai puncaknya, dan mereka tidak mampu lagi mematuhi perintah apapun. Mereka hanya punya satu pikiran di benak mereka, yaitu melarikan diri. Bajingan terkutuk, mereka benar-benar umpan meriam yang tidak bisa dipercaya. Aku harus melakukannya sendiri. Ekspresi binatang pemakan jiwa sangat suram. Ketika melihat kelompok iblis jahat yang ketakutan, ia tahu bahwa mereka tidak lagi memiliki nilai apapun. Serigala yang ketakutan tidak seganas sekawanan domba. Mati. Binatang pemakan jiwa mengeluarkan raungan marah. Tiba-tiba ia menerkam seperti burung iblis. Kecepatannya sangat cepat, dan ia ingin merobek tubuh siaping. Ledakan. Namun, saat ia mendekat dalam jarak 100 meter dari siaping, sambaran petir ungu jatuh dari langit dan langsung membombardir tubuhnya. Suara berderak terdengar saat kekuatan guntur dan kilat menyebar ke seluruh tubuhnya, menghancurkan segalanya dalam hirup ikuk. Bahkan jiwanya terasa sedikit mati rasa karena aliran listrik, dan seluruh tubuhnya hangus hitam. Ah, binatang pemakan jiwa tidak bisa menahan tangisnya. Ia belum pernah merasakan sakit yang begitu hebat sebelumnya. Seolah-olah seseorang sedang memotong jiwanya dengan gunting. Petir kesengsaraan surgawi semacam ini tidak hanya menyerang tubuh itu sendiri, tetapi juga jiwa. Puluhan, bahkan ratusan sambaran petir tersebut menyambar. Meski tubuhnya sangat kuat, ia tetap tidak bisa menahannya. Binatang pemakan jiwa akhirnya mengerti mengapa begitu banyak binatang pemakan jiwa di klan binatang pemakan jiwa jatuh setelah menghadapi hukuman surgawi. Ternyata kekuatan petir ini begitu dahsyat hingga tidak bisa dilawan dengan cara biasa. Berlari. Wajah binatang pemakan jiwa berubah menjadi hijau. Akhirnya ia takut. Seperti iblis jahat lainnya, ia mulai melarikan diri. Jika terus tinggal di sini, pasti akan terkubur bersama manusia ini. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Bagaimana siaping bisa membiarkan kelompok umpan meriam ini melarikan diri dengan mudah? Dia segera mengejar mereka dan meminta mereka membantunya melawan petir kesusahan surgawi. Lagi pula, tidak mudah menemukan kelompok umpan meriam yang begitu besar dan kuat. Binatang pemakan jiwa, bukankah kamu sangat kuat? Bukankah kamu yang pernah menyapu semua raja iblis? Jika Anda punya nyali, diamlah dan mari bertarung selama 300 ronde. Petik 2 Mungkinkah kalian para binatang pemakan jiwa adalah bandit pengecut yang bahkan tidak berani bertarung langsung? Siaping dengan keras mengejek, mencoba membuat marah binatang pemakan jiwa. Jalang. Binatang pemakan jiwa menjadi gila karena marah. Kapan pernah mendengar seseorang mengejek dan meremehkannya seperti ini? Dia benar-benar berani menyebut mereka bandit pengecut. Saat ia menelan seluruh planet, manusia rendahan seperti mu bahkan belum lahir. Ia hanya ingin menamparkan manusia ini sampai mati, tetapi ketika ia melihat awan hitam pekat di langit dan kekuatan petir yang muncul, ia langsung gemetar ketakutan dan tidak berani menoleh. Binatang pemakan jiwa, keberanianmu bahkan lebih kecil daripada kelinci. Kamu hanyalah orang lemah yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Kemampuan apa lagi yang kamu miliki selain menindas yang lemah? Siaping berteriak. Bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku? Kenapa kamu lari sekarang? Apakah kamu menumbuhkan sayap hanya demi melarikan diri? Petik 2. Tentu saja, jika kamu ingin hidup, panggil aku ayah dan aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawa kecilmu. Dia menyatakan permintaannya sendiri. Bajingan. Binatang pemakan jiwa sangat marah hingga hati dan hatinya hampir terbelah. Manusia rendahan ini ingin memanggilnya ayah. Dia pikir dia siapa, memberinya satu inci, dia menginginkan satu kaki. Itu sangat suram. Saat ini, ia bahkan tidak mengetahui siapa sebenarnya bencana alam semesta. Jika manusia ini muncul di alam semesta, dia mungkin akan menjadi bencana baru dan membunuh entah berapa banyak orang. Tetapi bahkan jika binatang pemakan jiwa ingin melarikan diri, ia tidak dapat melepaskan diri dari siaping sama sekali. Sayap Golden Crow di tubuhnya terlalu kuat. Dengan kepakan ringan, dia seperti pesawat supersonik, sangat cepat. Dia praktis adalah hantu yang tergantung di belakang binatang pemakan jiwa. Bang-bang-bang. Sambaran petir menyambar satu demi satu. Tiga kesengsaraan petir, empat kesengsaraan petir, lima kesengsaraan petir, tujuh kesengsaraan petir, dan terakhir sembilan kesengsaraan petir. Kekuatan hukuman surga dilepaskan secara gila-gilaan. Di tengah perjalanan, tanah hangus. Gunung-gunung kecil runtuh satu demi satu, dan kawa-kawa besar muncul di tanah, seperti permukaan bulan. Di atas langit, iblis-iblis itu berjatuhan seperti pangsit, semuanya terbunuh oleh gelombang kejut. Pasukan iblis yang perkasa hampir terbunuh seluruhnya. Sembilan puluh persen dari mereka tewas. Binatang pemakan jiwa, yang menjadi fokus perhatian, juga terkena kesengsaraan petir. Sisiknya berjatuhan, berlumuran darah, paru-parunya terluka parah, bahkan jiwanya terkoyak. Dapat dikatakan bahwa kondisinya saat ini bahkan lebih buruk dibandingkan saat disegel 30 ribu tahun yang lalu. Karena kesengsaraan petir dapat mempengaruhi tubuh utama melalui jiwa klon, hal itu melukai intinya. Itulah sebabnya binatang pemakan jiwa begitu bingung dan jengkel sehingga ia melarikan diri dengan panik. 716. Di kejauhan, banyak ajaiban iblis dan elit manusia yang tercengang. Mereka benar-benar mati rasa dan tidak tahu harus berkata apa. Itu adalah pasukan yang terdiri dari 100 ribu orang, dengan iblis yang tak terhitung jumlahnya, banyak diantaranya berada di level master. Jika pasukan sebesar itu menekan mereka, itu akan cukup untuk memusnahkan mereka dan menimbulkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Di dunia luar, itu adalah pasukan yang bisa menghancurkan seluruh kota. Tapi sekarang, mereka diburu oleh siaping sendirian dan dihancurkan sepenuhnya. 90 persen iblis terbunuh oleh petir. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Hasil seperti itu sungguh sangat mengerikan. Tentu saja, ini terutama karena kekuatan petir hukuman surgawi. Jika siaping sendirian, dia tidak akan bisa membunuh mereka semua. Masalahnya adalah, para iblis ajaib ini tidak mengetahui kebenarannya. Mereka tidak tahu bahwa petir hukuman surgawi akan datang untuk siaping, jadi mereka sangat terkejut dan tidak sanggup melawan manusia ini. Dong! Sambaran petir lainnya jatuh dari langit dan menghantam binatang pemakan jiwa. Ia langsung hangus dan kulitnya pecah-pecah. Darah dalam jumlah besar mengalir keluar, mewarnai area itu menjadi merah. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya gemetar. Setiap saraf terasa seperti digigit semut. Sialan! Aku akan membunuhmu. Jika keadaan menjadi lebih buruk, aku akan menyerahkan kloning ini dan mati bersamamu. Binatang pemakan jiwa itu meraung. Dikejar oleh siaping seperti anjing liar membuatnya merasa sangat sedih. Ia tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk melepaskan klon ini dan membunuh manusia terkutuk ini meskipun tubuh utamanya terluka parah. Saat itu, lubang hitam di langit tampak menyusut perlahan. Kekuatan petir hukuman surgawi juga sebagian besar telah menghilang. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menurunkan petir. Awan gelap menghilang. Langit cerah setelah hujan. Hem, ini sudah berakhir. Petik 2 Siaping mendongak dan segera menyadari bahwa dia telah melewati sembilan kesengsaraan. Kekuatan misterius yang selama ini menatapnya telah menghilang tanpa jejak. Tekanan agung juga lenyap. Jelas sekali bahwa dia telah melewati hukuman surgawi. Karena iblis-iblis ini dan bantuan binatang pemakan jiwa, mereka telah menahan 99 persen kekuatan. Dia hanya mengalami sebagian kecil dari petir hukuman surgawi. Faktanya, berkat Solar Furnace, dia berhasil memurnikan energi guntur dan kilat sebagai miliknya. Setiap sel di tubuhnya sepertinya mengandung energi guntur dan kilat. Siaping dengan lembut mengepalkan tangannya. Petir sepertinya keluar dari tinjunya, berderak dan berderak. Haha, ini sudah berakhir. Akhirnya berakhir, binatang pemakan jiwa juga merasakan bahwa bahaya telah hilang pada saat pertama. Ia langsung menjadi liar karena kegembiraan, seolah-olah baru saja selamat dari bencana. Lagi pula, jika ia meninggalkan dopelganger ini, tubuh utamanya pasti akan terluka parah, dan akan memakan waktu lama sebelum ia bisa melepaskan diri dari segelnya. Bahkan mungkin akan ditekan selamanya sampai kematiannya. Karena tidak ada guntur hukuman surgawi, maka kamu, manusia terkutuk, tidak punya trik apapun untuk diandalkan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. The Soul Devouring Beast menatap Siaping dengan sangat kejam. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan yang hampir nyata. Baru saja, keadaannya sangat menyedihkan. Itu digunakan sebagai bantalan daging oleh bocah ini dan ditarik untuk memblokir petir surgawi. Satu demi satu, petir surgawi menyambar, menyebabkannya kehilangan separuh hidupnya. Bahkan energi jiwanya pun rusak. Ini merupakan penghinaan besar. Jika ia tidak sepenuhnya membunuh manusia ini, menguliti kulitnya, dan mencabut tendonnya, maka reputasi ras binatang pemakan jiwa akan hancur karenanya. Bagaimana caranya aku mati? Tanpa pasukan iblis itu, dengan apa yang disebut dopelganger ini, kau hanyalah seekor kentut, binatang pemakan jiwa. Dengan ledakan, Siaping segera mengeluarkan artefak berharga, tombak neraka. Gemuru gelombang-gelombang. Tiba-tiba, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, aura neraka yang mengerikan meletus, membentuk aura menakutkan yang menyapu ke segala arah, menyebabkan seluruh bumi berguncang. Samar-samar, udaranya terdistorsi, menciptakan ilusi. Seolah-olah lukisan sembilan neraka muncul di belakang Siaping, menekan iblis dan dewa yang tak terhitung jumlahnya, membuat mereka tidak bisa bergerak. Apa? Binatang pemakan jiwa terkejut, tidak pernah terbayang bahwa Siaping akan memiliki metode dan kekuatan seperti itu. Jelas bahwa manusia ini bahkan lebih kuat daripada saat dia berada di makam iblis surgawi. Dia telah melangkah ke alam Grandmaster, dan penguasaannya atas stellar energy mendekati alam transformatif. Selain itu, artefak berharga misterius itu tampaknya memiliki kekuatan untuk menekan iblis dan dewa. Meskipun ia dikenal sebagai bencana alam semesta dan rasnya sangat kejam, bagaimana ia bisa dibandingkan dengan dewa iblis neraka yang sebenarnya? Tombak neraka seperti itu bahkan bisa menekan dewa iblis, jadi apa maksudnya binatang pemakan jiwa itu? Belum lagi Sol de Voring Bis belum mencapai puncaknya, tapi hanya Doppelganger. Desir Tombak itu menusuk ke depan, kecepatannya tak terbayangkan. Seolah-olah tombak neraka telah menghilang dari mata binatang pemakan jiwa. Faktanya, itu tidak benar-benar hilang. Hanya saja kecepatan tombaknya terlalu cepat untuk ditangkap oleh retina, sehingga seolah menghilang. Binatang pemakan jiwa merasa tombak ini sangat menakutkan. Niat membunuh yang kuat menyebar, dan pikirannya sepertinya dipatahkan oleh kekuatan misterius ini, menghentikan operasinya. Seolah-olah itu adalah seekor domba yang menunggu untuk disembelih, dan hanya bisa berdiri di tempatnya dan membiarkan lawan melakukan apa yang dia mau. Tombak ini sangat menakutkan. Itu tak terkalahkan dan sepertinya mampu menembus bahkan jiwa. Kehebatan gerakan ini melampaui seni bela diri tingkat raja. Dong! Dalam sekejap mata, tombak itu menembus tubuh binatang pemakan jiwa seperti tahu. Sisiknya yang keras tidak bisa menghentikan tombak neraka sama sekali. Dengan pof, sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya seperti air mancur, menyembur kemana-mana. Manusia terkutuk, aku ingin kamu mati. Mata binatang pemakan jiwa membelalak, dan ia mengeluarkan raungan yang keras. Udara di sekitarnya terdistorsi, dan gelombang mental yang kuat mengguncang sekitar beberapa kilometer. Roh-roh jahat itu lengah, dan jiwa mereka segera hancur oleh gelombang mental ini. Mereka hanya tersisa dengan tubuh mereka, dan begitu saja, mereka jatuh ke tanah. Sebenarnya belum mati. Siaping menyipitkan matanya. Dia menyadari bahwa tombaknya telah menembus jantung binatang pemakan jiwa, namun masih belum mati. Ia masih sangat hidup, bahkan bisa mengaum. Meskipun jantung adalah lokasi yang sangat penting bagi sebagian besar makhluk hidup, dan begitu jantung hancur, kematian pasti terjadi. Tapi yang jelas, titik vital binatang pemakan jiwa ini tidak seperti itu. Meski tanpa jantungnya, ia masih bisa bertahan. Mati. Binatang pemakan jiwa meraung. Ia membuka mulutnya dan menarik nafas. Kekuatan yang sangat menakutkan dan aneh melonjak keluar dari tubuhnya, dan mulutnya tampak membentuk lubang hitam yang menakutkan, menghasilkan kekuatan isap yang sangat besar. Apa? Siaping terkejut, karena dia merasa ketika Sol Devoring Beast menggunakan gerakan ini, tubuhnya sepertinya telah menghasilkan kekuatan isap yang sangat menakutkan, yang secara khusus menargetkan jiwa. Untuk sesaat, dia merasa seolah-olah jiwanya akan meninggalkan tubuhnya dan sepenuhnya dimakan oleh binatang pemakan jiwa, menjadi makanannya. 717. Selama Sol Devoring Beast membuka mulutnya, itu akan menghasilkan kekuatan isap yang mengerikan. Jiwa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya secara otomatis akan meninggalkan tubuh mereka dan dengan cepat memasuki perutnya untuk diserap dan dimurnikan. Pada puncaknya, Sol Devoring Beast memiliki kemampuan seperti itu. Saat ia membuka mulutnya dan menelannya, jiwa semua makhluk hidup di seluruh planet akan ditelan oleh binatang pemakan jiwa. Ketika binatang pemakan jiwa turun ke dunia awan, ia menelan jiwa seluruh kota. Bahkan Raja Iblis tidak bisa menghentikannya dan tidak punya tempat untuk lari. Mungkin beberapa makhluk hidup dengan kemauan dan kekuatan jiwa yang kuat dapat sedikit melawan kekuatan jiwa binatang pemakan jiwa, tetapi jika perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, mengepung binatang pemakan jiwa tidak ada gunanya. Tidak peduli berapa banyak umpan meriam yang diserang, mereka hanya akan menjadi makanan di perutnya dan memberinya energi. Gemuru Gelombang 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 Ketika Sol Devoring Bis menggunakan kemampuan ilahinya, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, ia segera menghasilkan domain gelap dengan diameter 4 hingga 5 km. Kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya bergulung. Dalam jangkauan domain ini, semua makhluk hidup yang tercakup dalam sekejap merasakan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Jiwa roh jahat diekstraksi satu per satu. Bola mata mereka langsung berubah menjadi abu-abu dan kehilangan semangat. Energi jiwa ilusi terbang menuju mulut binatang pemakan jiwa. Sekalipun mereka berteriak dan meronta, tidak ada gunanya. Mayat yang tersisa jatuh dari langit dan menghantam tanah, menciptakan lubang yang dalam. Kamu ingin melucuti jiwaku. Siaping segera merasa kemampuan seperti ini terlalu aneh. Itu melampaui keterampilan bela diri apapun dan sepenuhnya ditujukan pada jiwa. Metode biasa sama sekali tidak berguna untuk melawannya. Dia segera mengedarkan seni abadi yang murni untuk melindungi platform jiwanya dan mencapai alam manusia dan jiwa sebagai satu kesatuan. Segera, perasaan jiwanya meninggalkan tubuhnya semakin melemah. Konyol, seorang manusia biasa ingin melawan kekuatan jiwa binatang pemakan jiwa. Lelucon yang luar biasa. Mati, binatang pemakan jiwa meraung dengan marah. Rasanya perjuangan siaping. Dia sebenarnya ingin menolak kekuatan jiwanya. Jika bocah ini berhasil, maka klan binatang pemakan jiwa akan tamat sepenuhnya. Bahkan jika keahlian khusus mereka dipatahkan oleh seseorang, maka klan binatang pemakan jiwa akan tamat sepenuhnya. Memikirkan hal ini, menjadi semakin hirup pikuk. Itu menghasilkan kekuatan hisap yang lebih mengerikan, mencoba melepaskan jiwa siaping dari tubuhnya. Energi jiwa dalam kegelapan menyerang esensi jiwa siaping. Ledakan. Kekuatan ini dengan ganas membombardir jiwa siaping. Seolah-olah iblis yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dan dengan panik merobek lautan kesadarannya, ingin merobek jiwanya menjadi beberapa bagian. Tubuh siaping gemetar. Garis keturunan gagak emas infernal di tubuhnya segera merasakan ancaman yang kuat. Itu sangat marah. Seseorang justru berani menyinggung martabat penguasa neraka. Ini tidak bisa dimaafkan. Kecelakaan gelombang-gelombang. Kekuatan garis keturunan yang menakutkan melonjak dari dalam tubuhnya dan dengan cepat mengalir ke dalam jiwanya. Segera, jiwanya mengalami perubahan besar, berubah menjadi api hitam. Api hitam itu berayun lembut, seperti burung gagak emas dari neraka. Ia berdiri tegak di kehampaan, bersinar selamanya. Seluruh sembilan neraka diselimuti cahayanya. Mustahil untuk menggambarkan betapa gelapnya nyala api ini. Bahkan jurang neraka tidak bisa dibandingkan dengan kegelapannya. Bahkan dosa terberat pun tidak dapat dibandingkan. Itu adalah kombinasi dari semua kebejatan, kegelapan, kejahatan, kegilaan, dan pembantaian. Itu semua hanyalah ketiadaan. Ia melahap segalanya, menghancurkan segalanya, dan menguasai segalanya. Makhluk hidup manapun, termasuk dewa dan setan, akan mati saat menyentuh api neraka ini. Ini adalah bangsawan yang tak tersentuh. Ini adalah penguasa tertinggi yang melampaui segalanya. Sial, benda apa ini? Apa ini? Awalnya, Sol Deforing Bis ingin menelan seluruh jiwa siaping dan menjadikannya miliknya. Namun ketika melihat api jiwa yang menakutkan ini, ia langsung terasa seperti sedang dibakar oleh api. Ia merasakan getaran yang tak tertahankan dari lubuk hatinya. Inilah perbedaan dalam hirarki kehidupan. Meskipun ia dapat melahap banyak jiwa dan hampir selalu berhasil, ia mengetahui bahwa ia tidak dapat melahap jiwa ini saat ia melihat jiwa ini menyala. Setelah melahapnya, ia pasti akan terbakar sampai mati oleh nyala api yang aneh dan kuat ini. Pada saat itu, apalagi melahap api untuk meningkatkan kekuatannya, ia bahkan tidak akan mampu mempertahankan nyawanya. Binatang pemakan jiwa ingin melarikan diri. Tapi itu sudah terlambat. Api hitam berubah menjadi gagak emas neraka dan menjerit. Itu sama sekali tidak menahan kekuatan jiwa Soul Deforming Beast. Sebaliknya, ia terbang ke arahnya. Tidak, tidak, tidak. Enyahlah, enyahlah. Aku tidak ingin melahapmu. Binatang pemakan jiwa sangat ketakutan hingga ia mengencingi dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia tidak ingin melahap satu jiwapun. Ledakan. Gagak emas neraka menerkam. Api hitam yang menakutkan langsung mengelilingi jiwa binatang pemakan jiwa dan membakarnya dengan ganas. Ia segera menelan binatang pemakan jiwa ke dalam perutnya. Ah! The Soul Deforming Beast mengeluarkan jeritan yang menggemparkan. Ia merasakan sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya saat dibakar oleh api hitam. Itu adalah rasa sakit yang menyentuh jiwanya. Ini adalah nyala api yang dapat menghancurkan jiwa. Api hitam bahkan memiliki auran neraka, mengandung emosi yang sangat menakutkan seperti kemarahan, keserakahan, rayuan, kecemburuan, kesombongan, kemalasan, kerakusan, dan banyak energi negatif lainnya yang melonjak ke dalam tubuhnya, mengubah sifat jiwanya. Seolah-olah energi jahat ini telah menyebabkan jiwanya jatuh sepenuhnya. Kekuatan ini tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Ia hanya merasakan penglihatannya menjadi hitam dan kesadarannya lenyap. Seluruh kekuatan jiwanya direduksi menjadi ketiadaan. Di kejauhan, di ruang gelap di makam iblis surgawi. Tubuh utama Soul Deforming Beast juga berteriak dengan gila. Ia merasakan krisis yang fatal dan langsung memutuskan hubungan mentalnya dengan avatarnya. Tapi sudah terlambat. Meski bergerak cepat, gumpalan api hitam masih menyerang sepanjang hubungan mentalnya. Ia dengan ganas membombardir jiwanya dan membakarnya. Rasanya jika api hitam terus menyebar, ia akan segera habis dimakan dan diubah menjadi bahan bakar api hitam. Itu kemudian akan menjadi ketiadaan. Tidak, tidak, tidak. Aku adalah binatang pemakan jiwa, bencana alam semesta. Bagaimana aku bisa mati seperti ini? Sama sekali tidak, binatang pemakan jiwa meraung. Ia mengedarkan energi mengerikan di tubuhnya untuk mengusir gumpalan api hitam. Setelah waktu yang tidak diketahui, akhirnya api hitam itu padam. Tapi itu harus dibayar mahal. Tubuhnya terluka parah, darah mengalir, dan seluruh tubuhnya terbelah. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Sial, api macam apa ini? Mengapa bahkan aku, sang binatang pemakan jiwa yang perkasa, tidak bisa menolaknya? Sedikit saja kekuatannya sudah cukup untuk melahapku. Garis keturunan di fine bis macam apa ini? Petik 2. Binatang pemakan jiwa masih memiliki rasa takut. Ia bisa merasakan keagungan garis keturunan itu. Isinya aura seorang penguasa. Makhluk hidup manapun yang berani menghujatnya akan segera mati dan menghadapi musibah. Itu bukanlah sesuatu yang diinginkannya. Menyentuhnya berarti kematian. 718. Ah. Binatang pemakan jiwa menjerit nyaring. Tidak peduli seberapa kerasnya dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari api hitam. Dalam beberapa tarikan napas, jiwa klonnya terbakar. Dalam kehampaan, gagak emas neraka menelan jiwa dalam satu tegukan dan mengambilnya sendiri. Siaping segera merasakan arus hangat mengalir ke tubuhnya. Sejumlah besar energi jiwa dilahap olehnya. Jiwanya sepertinya dengan rakus menyerapnya. Pada saat yang sama, kristal emas jauh di dalam jiwanya, yang diperoleh dari Yang Mulia Iblis Surga yang memangsa, dengan cepat meleleh karena rangsangan kekuatan ini dan meresap ke setiap bagian jiwanya. Ini sangat meningkatkan kekuatan jiwanya dan terus berkembang. Selamat kepada Tuan Rumah karena telah melahap jiwa dari Soul Deforming Beast dan mendapatkan bagian dari kemampuan Soul Deforming Beast. Pada saat ini, sistem meminta, tetapi kemampuan dari Soul Deforming Beast ini masih tidak stabil dan akan menghilang kapan saja. Apakah Tuan Rumah ingin menggabungkan kemampuan ini dengan tubuhnya? Kemampuan binatang pemakan jiwa. Mendengar ini, hati Siaping tergerak. Kemampuan apa? Menelan kekuatan jiwa. Sistem tersebut mengatakan, setiap kali Tuan Rumah membunuh makhluk, dia dapat memperoleh bagian dari kekuatan jiwa dari tubuh pihak lain untuk memperkuat jiwa dan kekuatan spiritualnya. Apa? Siaping kaget dan tubuhnya bergetar. Dia tidak percaya bahwa membunuh makhluk akan memungkinkan dia mendapatkan bagian dari kekuatan jiwa dari tubuh pihak lain. Kemampuan ini terlalu menantang surga. Lagi pula, secara umum, hanya ada dua cara untuk meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Yang pertama adalah meningkatkan basis budidaya seseorang. Dengan meningkatkan basis budidaya seseorang ke alam bela diri yang lebih tinggi, kehidupan seseorang akan berkembang. Secara alami, kekuatan jiwa seseorang akan meningkat. Cara lainnya adalah melahap benda roh yang berharga. Masalahnya adalah benda roh yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa ini tak ternilai harganya. Bahkan raja pun menginginkannya. Jumlah mereka sama sekali tidak banyak. Sangat sulit untuk mendapatkannya. Tapi sekarang Siaping punya metode ketiga. Jika dia membunuh musuh, dia bisa menyerap jejak kekuatan jiwa yang dipancarkan saat musuh mati untuk memperkuat dirinya. Meskipun kemampuan Sol Devoring Bis lebih menakutkan, ia dapat secara langsung mengekstraksi jiwa pihak lain dan melahapnya secara langsung, dan Siaping hanya memperoleh sebagian dari kemampuan untuk melahap jiwa. Tapi ini juga sangat mengejutkan. Jika hal itu diungkapkan, akan membuat takut banyak orang hingga mati. Sekering, segera gabungkan. Siaping segera berkata, jika dia tidak memadukan kemampuan ini, dia akan menjadi bodoh. Jika dia memiliki kemampuan ini, akan lebih mudah baginya untuk memperkuat kekuatan jiwanya. Dia tidak tahu berapa kali lebih tinggi dari yang lain. Sejak awal, setiap orang berbeda. Namun, Tuan Rumah, menggabungkan kemampuan ini membutuhkan 50 juta poin kebencian. Sistem diminta. Sudut mulut Siaping bergerak-gerak. Dia masih memiliki total 55 juta poin kebencian. Sekarang setelah dia menggabungkan kemampuan ini, dia akan kehilangan 50 juta. Ini hanyalah angka astronomi. Tapi itu sepadan. Jika tidak ada kemampuan Golden Crow of Hell untuk melahap Soul Deforming Beast, akan membutuhkan harga yang mahal untuk mendapatkan kekuatan seperti itu. Diperkirakan 50 juta poin kebencian saja tidak cukup. Oleh karena itu, dia tidak tahu seberapa besar keuntungan yang dia miliki sekarang. Jika Raja Rilemking mengetahui hal ini, dia akan sangat cemburu hingga matanya berubah menjadi hijau. Mengerti, Siaping menyatakan bahwa dia mengerti. Pokoknya hal-hal seperti nilai kebencian, kalau yang lama tidak hilang, yang baru tidak akan datang. Tidak ada gunanya menyimpannya di sini. Jika ada kesempatan, dia akan memanfaatkannya dan terus meningkatkan kekuatannya. Gemuru gelombang-gelombang. Begitu dia selesai berbicara, kedalaman pikirannya bergetar, dan kekuatan misterius melonjak seperti arus hangat yang tak ada habisnya, mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya, meresap ke setiap sel. Perlahan, energi yang berasal dari Soul Deforming Beast sepertinya mengembun menjadi benih hitam di kedalaman pikiran Siaping. Perlahan-lahan berputar di tengah pikiran Siaping, terus-menerus menghirup dan menghembuskan udara dengan cara yang sangat mendalam. Apa ini? Hati Siaping tergerak. Dia merasa benih misterius ini berwarna hitam seluruhnya dan sepertinya diukir dengan prasasti kuno yang padat. Kekuatan spiritualnya menembusnya, dan dia segera merasa seolah-olah memasuki ruang kehampaan. Itu sangat gelap, memancarkan hasrat, keserakahan, kelaparan, dan emosi lainnya. Seolah-olah Habatusauda ini adalah seekor Divine Beast Tauti, yang sangat ingin melahap materi jiwa apapun. Selama pikiran Siaping bergerak, benih hitam ini akan membentuk pusaran hitam dengan tubuhnya sebagai pusatnya, menghasilkan kekuatan isap yang mengerikan, menyerap kekuatan jiwa dari segala arah. Kekuatan spiritualku meningkat. Siaping menutup matanya, dan dia menemukan bahwa kekuatan spiritualnya telah berlipat ganda dibandingkan sebelumnya, dan area dalam radius 20 km ditutupi oleh kekuatan spiritualnya. Di area ini, tidak ada gerakan sekecil apapun yang bisa disembunyikan darinya. Meskipun dia telah melahap jiwa terbelah dari binatang pemakan jiwa, itu hanyalah jiwa yang terbelah, dan tidak ada banyak kekuatan jiwa. Dibandingkan dengan tubuh utamanya, rasanya seperti membandingkan lautan dengan setetes air. Mampu menggandakan kekuatan spiritualnya sudah merupakan kejutan yang menyenangkan. Jika bukan karena mencairnya kristal emas, dia mungkin tidak akan mampu meningkatkan kekuatan spiritualnya sebanyak ini. Faktanya, hal terpenting untuk melahap jiwa terbelah dari Sol de Foring Beast adalah mendapatkan kemampuan untuk melahap jiwa. Kemampuan ini lebih berharga dari apapun, dan tidak bisa ditukar bahkan dengan seribu emas. Apakah kristal emasnya sudah benar-benar hilang? Siaping tahu bahwa sepotong kecil energi kristal emas ini telah benar-benar hilang, dan dia telah melahap dan mencernanya, melebur semuanya ke dalam kekuatan jiwanya sendiri. Dia tidak merasa itu disayangkan. Sudah lumayan untuk bisa meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak ini. Pada saat ini, para ras iblis ajaib dan elit manusia di kejauhan semuanya tercengang. Mereka melihat kesengsaraan guntur berakhir, langit cerah bermil-mil, seratus ribu tentara melarikan diri, dan bahkan pemimpin pasukan iblis jahat terbunuh sepenuhnya. Siaping berdiri sendirian di kehampaan, dua sayap menyala di punggungnya mengepak dengan lembut, seperti dewa. Aura seperti itu bagaikan gunung besar di hati makhluk hidup yang hadir. Mereka semua tercengang. Ini terlalu mengerikan. Seberapa kuat manusia ini ingin menjadi pasukan seratus ribu iblis jahat. Itu bukan kubis. Dia bisa membunuh siapapun sekarang. Dia mencoba menentang surga. Sekelompok setan tercengang. Mereka telah mengemukakan pendapat mereka tentang siaping, tetapi mereka tidak berharap untuk tetap meremehkannya. Itu bukan kekuatannya sendiri. Dia mungkin telah menemukan kekuatan pembatas tertentu di medan perang iblis surga dan menggunakannya di saat-saat terakhir. Itu sebabnya dia menghancurkan pasukan seratus ribu iblis jahat, kata iblis dengan tenang. Kata iblis dengan tenang, ia tidak percaya bahwa siaping memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Jika dia benar-benar menakutkan, dia akan mampu membunuh semua iblis sendirian. Bahkan jika itu bukan kekuatannya sendiri, dia bisa mengendalikan kekuatan pembatas di sini. Ini berarti anak ini tidak terkalahkan di medan perang iblis surga dan tidak bisa terprovokasi. Jika tidak, pasukan seratus ribu iblis jahat akan berakhir seperti ini. Benar, lihatlah aura anak ini. Dia sudah maju ke alam Grandmaster. Sialan, dia hanyalah seorang Master Belladiri Cakrawala ke-8 sebelumnya. Baru dua bulan berlalu, dan dia telah benar-benar maju ke alam Grandmaster. Kecepatan kultifasinya terlalu cepat. 719. Fiuh. Siaping menarik nafas dalam-dalam dan mengedarkan seni abadi yang murni. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya menyempurnakan kekuatan jiwa yang melonjak sepenuhnya dan mengambilnya untuk miliknya. Segera, dia merasa segar dan luar biasa baik. Oh, Tuh Linglong dan yang lainnya sepertinya ada di sana. Siaping berbalik dan segera merasakan bahwa sejumlah besar setan dan manusia telah berkumpul tidak jauh dan sepertinya mengawasi dari samping. Astaga. Dalam sekejap, dia mengendalikan sayap gagak emas dan terbang menuju tempat berkumpulnya kerumunan. Namun, akan baik-baik saja jika Siaping tidak bergerak. Begitu dia melakukannya, dia segera menakuti iblis-iblis itu hingga menjadi gila. Ya Tuhan, manusia itu datang. Apa? Dia benar-benar datang. Ini sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Lari, cepat lari. Jika kamu tidak lari, kamu akan mati. Banyak iblis yang ketakutan setengah mati dan beberapa wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Siaping. Selain itu, mereka berasal dari ras yang berbeda dan saling bermusuhan hidup dan mati. Sekarang Siaping sangat ganas dan terbang ke arah mereka dengan kekuatan memusnahkan seratus ribu setan. Orang bisa membayangkan kepanikan dan ketakutan di hati mereka. Meskipun manusia ini mungkin tidak mempunyai niat buruk, masalahnya adalah lebih baik aman daripada menyesal. Jika manusia ini memiliki niat buruk dan ingin memusnahkan monster mereka, siapa yang akan memberikan kompensasi jika mereka mati? Astaga! Astaga! Sekelompok setan ketakutan dan tidak berani tinggal di tempat yang sama. Ketika mereka melihat Siaping, seolah-olah mereka sedang melihat wabah penyakit. Takut mereka tidak bisa menghindarinya, mereka semua lari. Beberapa burung iblis mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi, beberapa binatang darat berlari dengan liar, dan beberapa serangga setan bahkan bersembunyi di dalam tanah untuk melarikan diri. Mereka semua menggunakan seluruh kekuatan mereka dan benci karena mereka tidak memiliki kaki lagi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka meninggalkan tempat mereka berada dan melarikan diri ke segala arah. Namun, bukan hanya setan-setan itu saja. Bahkan ekspresi siswa elit pun berubah drastis dan mereka lari ke kejauhan. Adegan ini mengejutkan setan-setan di sekitarnya. Salah satu dari mereka bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu lari? Kalian semua adalah manusia dan saudara satu ras. Apa yang kamu takutkan? Mereka bingung. Mereka monster, dan mereka takut orang ini akan mengambil nyawanya. Melarikan diri adalah satu hal, tetapi manusia ini juga melarikan diri. Mereka bahkan berlari lebih cepat dari mereka, seperti kelinci. Apa yang kalian semua tahu? Siaping terkenal kejam di dunia manusia kita, dan dia telah melukai banyak teman. Beberapa siswa inti diasingkan ke lautan tak berujung karena mereka menyinggung perasaannya, dan mereka tidak dapat kembali sampai mereka maju ke dalam lautan alam raja. Wajah seorang siswa elit menjadi sangat pucat ketika dia mengingat berbagai rumor tentang Siaping. Meskipun berita tentang anggota inti yang diasingkan dirahasiakan, masih sangat mudah bagi keajaiban klan keluarga berdaulat seperti mereka untuk mengetahuinya. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Bahkan siswa inti yang arogan, yang memandang rendah orang lain, dibuat gila oleh bocah ini. Mereka tidak tahu apakah mereka akan mempunyai kesempatan untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri dalam hidup ini. Karakter kecil seperti mereka pasti akan dikacaukan oleh anak ini. Jangan terkecoh dengan betapa kejamnya dia saat berhadapan dengan monster, tapi jika menyangkut kita manusia, bajingan ini bahkan lebih kejam lagi. Dia adalah tipe orang yang menghajar kita sampai mati. Jatuh ke tangannya adalah sebuah takdir lebih buruk dari kematian. Beberapa siswa elit mengertakan gigi karena marah. Dia takut sekaligus takut. Lebih penting lagi, sebelum medan pertempuran setan surgawi dimulai, kami sengaja menyatukan orang lain untuk mengisolasi anak ini dan membuatnya memakan debu saat dia memasuki medan pertempuran setan surgawi kali ini. Aku tidak menyangka dia akan begitu galak. Begitu dia memasuki medan perang, dia membunuh semua orang dan mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Sekarang, dia telah maju ke alam Grandmaster dan memusnahkan seratus ribu pasukan iblis. Dia sangat galak. Cukup banyak siswa elit yang sangat menyesali hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Mengapa mereka harus menyinggung monster ganas seperti itu karena dorongan hati sesaat? Sekarang, itu luar biasa. Dia menjadi kaya dan melonjak ke surga. Dia mulai menonjol dan membuat mereka mengaguminya. Sebelumnya, mereka mengabaikannya, tetapi sekarang, mereka tidak dapat menghubunginya. Sekarang setelah mereka memikirkannya dengan hati-hati, mereka juga merasa bahwa mereka sangat bodoh. Bagaimana seorang jenius sejati bisa ditekan oleh tipuan kecil mereka? Orang yang benar-benar cakap akan mampu merangkak keluar dari karung meskipun dia ditempatkan di dalamnya. Ada hal seperti itu. Sekelompok monster tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoping bukan hanya momok ras iblis, tetapi juga orang terkenal di dunia manusia. Banyak sekali manusia yang membenci anak ini, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dalam beberapa menit, sekelompok orang melarikan diri, karena takut Xiaoping akan menyusul dan menyiksa mereka. Mengapa mereka berlari begitu cepat? Xiaoping mengedipkan matanya. Dia datang ke tempat di mana sekelompok monster dan manusia berkumpul, tapi sebelum dia tiba, kelompok orang ini melarikan diri dengan cepat, memperlakukannya sebagai wabah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, hanya ada beberapa orang yang tersisa di ruang terbuka yang awalnya padat. Beberapa monster dan manusia yang berlari lebih lambat sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka berlari dan berteriak, jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Mereka sepenuhnya menganggap Xiaoping sebagai raja iblis yang lebih menakutkan daripada iblis. Hah, kenapa kamu tidak lari? Xiaoping segera menemukan bahwa antek-anteknya, gagak kemalangan, raksasa bermata tiga, tulinglong, banteng guntur bertanduk satu, beruang peledak air hitam, harimau logam, laba-laba hipertoksik, dan monster jenius lainnya masih berdiri. Di mana mereka? Mereka tidak melarikan diri bersama yang lain tetapi tetap di tempatnya. Jalankan Asteris S saya. Tulinglong dan monster lainnya meludahi manusia ini. Mereka baru saja melihat kecepatan Xiaoping. Itu adalah kecepatan yang bahkan pemimpin iblis pun tidak bisa lepas darinya. Kecepatan ini jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Bisa dikatakan jika manusia ini bertekad mengejar seseorang, dia pasti bisa mengejarnya, dan tidak ada tempat untuk lari. Terlebih lagi, mereka memasang bombol api di tubuh mereka, sehingga nyawa mereka ada di tangan manusia. Bagaimana jika mereka membuat marah manusia ini karena mereka melarikan diri? Mereka mungkin akan langsung diledakkan oleh manusia ini dan mati di tempat, mengikuti jejak raguntur. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, mereka masih merasa tidak ada peluang menang dengan melarikan diri, sehingga mereka memilih bertahan. Kenapa kamu lari? Kamu adalah kakak kami, kawan kami yang telah menjalani hidup dan mati bersama. Mengapa kamu melarikan diri? Benar, kami bukanlah tipe monster yang membakar jembatan setelah melintasinya. Benar, kami terlalu senang melihat kakak lagi dan mengetahui bahwa dia masih hidup. Melarikan diri adalah hal yang gila. Macan logam dan monster lainnya sedang menjilatnya, tapi mereka mengutuk dalam hati mereka. Mengapa momok manusia ini tidak mati dalam ledakan itu? Dia terlalu beruntung. Tuhan itu buta. Mereka mengalami depresi. Aku tidak menyangka kalian semua begitu mengkhawatirkanku. Ini membuatku sangat bahagia. Kalau begitu, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo segera tangkap beberapa iblis jenius dan jual mereka demi uang. Mata Siaping bersinar karena cahaya uang. Jika dia bisa menangkap beberapa iblis jenius dan menculik mereka untuk mendapatkan uang tebusan, dia pasti akan menghasilkan banyak uang. 720. Waktu berlalu, dan lebih dari 10 hari berlalu dalam sekejap. Sudah 3 bulan sejak Siaping memasuki medan perang Celestial Demon. Sekarang saatnya meninggalkan medan perang Celestial Demon. Selama hari-hari ini, Siaping telah mencoba menangkap beberapa orang jenius lagi dari klan iblis, tetapi iblis-iblis ini sangat licik. Ketika mereka melihat Siaping dari jauh, mereka segera melarikan diri, tidak memberi kesempatan pada Siaping untuk menangkap mereka. Beberapa iblis pemalu bahkan bersembunyi langsung hingga akhir medan perang iblis surgawi. Medan perang Celestial Demon terlalu besar. Jika iblis-iblis itu sengaja ingin bersembunyi di suatu tempat, itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami agar Siaping dapat menemukannya. Oleh karena itu, rencana Siaping untuk menangkap beberapa jenius dari klan iblis gagal. Namun, dia mendapatkan sesuatu yang lain. Dia menemukan beberapa ramuan spiritual di sepanjang jalan. Meskipun tidak sebagus buah ginseng roh putih, mereka masih merupakan tumbuhan spiritual yang langka. Dia bahkan memanfaatkan waktu ini untuk mengambil cairan spiritual untuk mengasah kigongnya. Akhirnya, dia membuka titik akupuntur lain, yang meningkatkan banyak gangkinya. Setelah membuka 10 titik akupuntur lagi, dia akan dapat maju ke alam kekuatan tertinggi tahap kedua. Aku tidak menyangka akan pergi secepat ini. Waktu benar-benar berlalu. Saat ini, Siaping berdiri di puncak gunung dengan tangan di belakang punggung. Dia tampak sedikit sedih dan sedikit enggan. Setelah tinggal di medan perang iblis surgawi begitu lama, dia memiliki perasaan terhadapnya. Lagi pula, di mana dia bisa menemukan tempat yang bagus. Ada tumbuhan spiritual di mana-mana, dan dia dapat menemukannya sesekali. Dia bahkan memiliki bawahan iblis yang melayaninya. Jika ada bahaya, bawahannya akan segera membantunya menghilangkannya. Dia tidak perlu melakukan apapun. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah kehidupan mewah seorang Taipan lokal. Jika dia kembali ke dunia luar, dia tidak akan mendapatkan keuntungan seperti itu. Terbang pantatku. Tu Linglong dan iblis lainnya hanya ingin menggigit manusia ini sampai mati. Baginya, ini adalah perjalanan waktu yang sangat menyenangkan dan mengesankan. Namun bagi mereka, itu hanyalah siksaan, dan satu hari terasa seperti satu tahun. Mereka ingin tiga bulan berlalu sekaligus, sehingga mereka dapat segera meninggalkan medan perang iblis surgawi dan menjauh dari manusia tak tahu malu ini. Mereka juga jenius dari klan iblis. Jika mereka berada dalam klannya sendiri, mereka akan menjadi seperti pangeran dan putri dengan status tinggi dan banyak pelayan. Sekarang, mereka, para jenius dari klan iblis, melayani manusia tak tahu malu ini, yang meneriaki mereka seolah-olah mereka adalah bawahannya. Ini hanyalah kehidupan yang mengerikan. Mereka tidak akan pernah melupakannya seumur hidup mereka. Jika mereka bisa kembali ke masa lalu, mereka lebih baik mati daripada datang ke medan perang Celestial Demon. Benar, waktu berlalu. Kaka, jika tidak ada yang lain, kita akan kembali ke gunung seribu monster. Jika ada sesuatu di masa depan, kita bisa saling menghubungi lagi. Teriak gagak kemalangan. Ia memutar matanya dan segera ingin menyelinap pergi. Tu Linglong dan iblis lainnya juga merobek jimat iblis surgawi di tubuh mereka dan berteleportasi menjauh dari tempat ini. Siaping tersenyum dan berkata, apa yang terburu-buru? Kalian mungkin sudah muak tinggal di Gunung Wanyau. Ikutlah bersama kakakmu ke dunia manusia sebagai tamu. Kalian akan bisa makan makanan lesat dan minum minuman pedas. Titik. Saya jamin perjalanan kalian akan menyenangkan. Tentu saja, jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Lagipula, aku bukanlah orang yang memaksa orang lain melakukan hal-hal di luar kemauannya. Seperti kata pepatah, melon yang dipelintir dengan paksa adalah tidak manis. Gagak kemalangan dan iblis lainnya memamerkan gigi mereka, merasa sedikit mual. Jika manusia tercelah sepertimu bukanlah seseorang yang memaksa orang lain bertentangan dengan keinginannya, maka tidak ada orang lain di dunia ini. Mereka juga mendengar makna tersembunyi dari kata-kata siaping. Jika mereka berani bertindak membabi buta tanpa berpikir panjang, dia pasti akan meledakkan bom dan meledakkannya tanpa ampun. Jelas sekali, manusia terkutuk ini benar-benar memutuskan untuk menculik mereka dan memeras uang dari rasnya sendiri. Nyali manusia ini sungguh tak terbatas. Kak, jika kita tidak kembali dalam waktu lama, aku khawatir para tetua di keluarga akan khawatir, terutama ayahku, Raja Gagak. Dia memiliki temperamen yang sangat buruk, dan ketika dia marah, bahkan dia takut. Gagak kesialan mengingatkan, jika itu benar-benar diculik oleh siaping dan memeras uang, itu pasti akan menyinggung Monster King. Konsekuensinya akan sangat serius. Terlebih lagi, bocah ini tidak hanya menculik satu orang, dia juga menculik tujuh orang. Tidak apa-apa, biarkan ayahmu datang sebagai tamu. Rumahku sangat besar, dan kamar tamunya banyak. Tidak masalah. Siaping berkata sambil tersenyum, tidak tergerak. Apa dia mengira yang disebut Monster King bisa menakutinya? Lelucon yang luar biasa. Ketika dia kembali ke dunia manusia, bahkan jika yang disebut Raja Gagak ini bisa naik ke surga, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah baginya. Datang sebagai tamu. Wajah Gagak Kemalangan dan Iblis lainnya berubah menjadi hijau. Mungkinkah orang ini berencana menculik Raja Monster juga? Perut manusia ini terlalu gemuk. Namun, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala saat menghadapi penindasan Siaping. Ayo pergi. Siaping segera merobek Monster King Talisman. Dengan ledakan, cahaya kemasan meledak dan langsung menyelimuti Siaping, Tulinglong, dan Iblis lainnya. Astaga! Detik berikutnya, mereka menghilang di tempat dan langsung diteleportasi. Pada saat ini, di berbagai bagian medan perang Sky Demon, banyak Iblis dan elit manusia juga tahu bahwa mereka akhirnya bisa pergi. Beberapa Iblis yang menghindari kejaran Siaping sangat tersentuh hingga mereka menangis. Sudah waktunya. Akhirnya tiba waktunya. Sial! Untuk menghindari kejaran manusia Iblis itu, aku bersembunyi di mana-mana. Aku sengsara seperti anjing. Bukankah begitu? Setiap hari, saya tidur di alam terbuka dan memakan bulu serta meminum darah hanya untuk mengurangi kemungkinan terpapar. Bahkan tidak menyebutkan betapa menyedihkannya hal itu. Untungnya, hari-hari pahit akhirnya berakhir. Kita juga bisa menikmati manisnya setelah penderitaan. Sialan! Siapa bilang perjalanan ke medan perang Sky Demon ini adalah liburan. Jika aku tidak membunuhnya saat aku kembali, aku akan mengubah nama keluargaku menjadi miliknya. Setan yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas. Mereka merasa seperti selamat dari bencana. Bisa dibilang tiga bulan terakhir ini adalah tiga bulan tersulit dalam hidup mereka. Mereka merasakan sakit yang luar biasa. Mereka juga merupakan elit dari ras Iblis, tetapi mereka telah ditakuti oleh manusia hingga mencapai keadaan seperti itu. Itu sungguh memalukan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan gagak kemalangan dan yang lainnya sekarang. Apakah mereka masih disandera oleh manusia tercela itu? Setan tiba-tiba teringat pada gagak kemalangan dan setan lainnya. Bagaimana mereka bisa melarikan diri setelah menjadi sasaran Iblis itu? Jangan menyebut para pengkhianat Iblis itu. Menyebut mereka saja sudah membuatku marah. Mereka benar-benar mengkhianati Iblis. Mereka harus dibunuh. Mereka tidak melakukannya dengan sengaja. Mereka hanya melakukannya karena dipaksa oleh manusia itu. Omong kosong, pengkhianat Iblis mana yang tidak dipaksa? Dia menyerah setelah ketakutan. Kami para Iblis tidak memiliki pengecut seperti itu. Selain saintestu linglong, Iblis lainnya harus ditangkap dan dibunuh sebagai peringatan bagi orang lain. Banyak Iblis yang mengertakkan gigi pada gagak kemalangan dan Iblis lainnya. Mereka membenci tindakan para pengkhianat Iblis dan berharap mereka dapat menghancurkan mayat mereka dan menghapus semua bukti. Sayangnya, para pengkhianat Iblis tetap berada di sisi siaping, mencegah mereka menemukan kesempatan untuk menyerang. Terima kasih telah menonton!